Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat sore salum. Berbahagia sekali kita bisa bertemu pada acara Sapaan Rohani GKJ Caran Geratan. Tapi sebelum kita mulai acara ini, mari kita menghadap Tuhan, masuk di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih atas kasih karuniamu yang boleh kami nikmati hari ini. Berkat jasmani dan kesehatan selalu ada pada kami. Semoga damai sejahtera selalu tetap ada pada kami sepanjang waktu. Saat ini kami hendak menerima kebenaran saudamu. Padamu, biarlah roh kudusmu yang bekerja, sehingga makanan rohani yang hendak Tuhan taburkan, membuat kami semakin kuat dalam iman dan pengharamat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita sampaikan pada saat ini terambil dari Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Judul yang akan kami sampaikan pada saat ini adalah Jangan piara iri hati pada kita semua. Bapak-Ibu yang terkasih suasana hati dan kesehatan mental dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan, Mulai dari kesehatan fisik sampai kesehatan mental dan secara menyeluruh. Contohnya adalah iri hati. Iri hati adalah suasana hati yang selalu merasa tidak senang jika melihat orang lain mengalami kesuksesan, orang lain dalam keadaan bahagia mendapat pujian, sedangkan dirinya tidak mendapat pujian, dan sebagainya. Hati-hati kalau kita, termasuk di dalamnya, berbagai problema kesehatan sudah diambang pintu, terutama kesehatan mental. Misalnya, menjadi tega terhadap orang lain. Contoh dalam Alkitab, Saul marah besar. Saul diliputi kepanikan, otaknya selalu diisi dengan hal-hal yang tidak baik, emosinya tidak terkendali, dan mengambil tombak, ingin menancapkan pada daud ke dalam tembok. Gara-gara apa? Karena hanya iri hati, sebab dikatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi daud berlaksa-laksa. Hal tersebut bisa kita baca di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-7. Kisah semacam, juga kita dapati kisah Yusuf bersama keluarganya. Bagaimana Yusuf diperlakukan tidak baik, bahkan Yusuf akan dibunuh, dimasukkan ke dalam lubang sumur, dan dijual ke orang lain. Itu gara-gara saudara-saudarinya merasa tidak diperlakukan adil, saudara-saudarinya iri hati terhadap Yusuf, karena Yusuf merasa dianak emaskan oleh orang tuanya. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Seperti yang disebut pada Amsal 14 ayat 30a, jangan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jasad atau tubuh sangat dipengari oleh jiwa, hati yang tenang, hati yang sareh, sangat diperlukan. Betapa tidak, hati yang dipenuhi kedengkian menyebabkan perubahan pola pikir, bahkan pola makan dan semua itu terdampak pada tubuh kita. Tubuh menjadi sangat rentan terhadap penyakit. Pada tahap ini, dikatakan kita sudah dapat dikatakan stres. Stres termasuk pemicu masuknya berbagai penyakit, tergantung tingkat tinggi redahnya stres tersebut. Stres menyebabkan orang sulit untuk tidur, asam lambung naik, karena stres orang bisa terserang darah tinggi dan setruk. Pada tingkat ini, maka benar tulang-tulang sepertinya remuk, badan sulit digerakkan. Dengan demikian, iri hati sangat berbahaya. Begitu kira-kira menurut Alkitab. Orang yang suka iri hati, dipastikan jarang atau bahkan tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka disibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Ia selalu membandingkan berkat dari Tuhan yang diterima orang-orang lain. Bahkan dalam hati bisa mengatakan, saya berpelayanan, saya aktif di dalam kepengurusan organisi gerejawi, tetapi orang lain yang justru jarang ke gereja, nasibnya lebih baik dari saya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita semacam itu agar terlepas dari iri hati, mendekatlah kepada Tuhan, membangun keterikatan dengan Tuhan di dalam doa. Selalu bersyukur dalam berbagai situasi, jangan sedikitpun memberi celah kepada Iblis. Semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang sedap didengar, dan semua kebajikan, pikirkanlah Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.